Intro Hai 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 selamat pagi pemirsa inilah insert bagi Pertama saya Lenatan Kembali saya akan memberikan informasi-informasi dari dunia celebrity Oke langsung saja kita akan mulai dari informasi yang pertama ini ada dari Asyanti Seperti yang kita ketahui Asyanti sudah melahirkan anak keduanya pada tanggal 28 Oktober kemarin Dengan jenis kelaminnya adalah laki-laki Dan diberi nama Arsia Akbar Pemuda Hermansia Nah kali ini Asyanti kondisinya sudah lebih fit Akhirnya bisa menceritakan proses persalinannya seperti apa Nah kira-kira nih kakak Arsia gimana ya setelah punya adik Kita pengen tahu ya pemirsa langsung saja berikut informasi untuk Anda Selang dua hari pasca melahirkan anak keduanya Asyanti hari minggu kemarin dengan ditemani anak Hermansia suaminya dan Aurel putrinya Menggelar jumpa pers di hadapan para awak media Tampak pada saat itu Asyanti sudah mulai pulih dari sisa operasi cesar yang dicalaninya Asyanti menggendong dan memperlihatkan Arsia Akbar Pemuda Hermansia Atau baby Arsia putra keduanya itu di depan para peliput Usai memperlihatkan baby Arsia, Asyanti menjelaskan seputar proses persalinan yang telah dicalani Ia pun mengaku sempat meminta kalau persalinan ingin dilakukan secara normal Tetapi tim dokternya tidak memperbolehkannya Alhasil karena operasi cesar, Asyanti serta anak suaminya pun sepakat persalinan baby Arsia dilakukan pada tanggal 28 Oktober Bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda Waktu Arsia itu kan aku melahirkan di minggu ke-38 Kalau yang ini kan lahirannya di minggu udah mau 40 Jadi udah sempat ada mules-mules gitu Terus sempat aku bilang sama dokter dok Kalau bisa normal gimana gitu Tapi ternyata Terus akhirnya kata dokter Yaudah kita tunggu kan mas Anang pengen mudah-mudahan bisa 28 Oktober ya Pas tahun muda karena pas lagi laki juga gitu Tapi akhirnya dokter bilang takutnya hamilnya udah ketuaan Terus kemarin sehari sebelum aku mau operasi Udah memang udah dibawa banget gitu Udah tinggal siap-siap mau keluar Akhirnya Alhamdulillah bisa nunggu sampai 28 Oktober Sebelum sholat Jumat lahirnya jam 7 Jam 7.05 Dipilihnya tanggal 28 Oktober dalam persalinan Ashanti Menurut Anang bukan tanpa alasan Mantan suami Kris Dayanti itu sengaja meminta operasi dilakukan pada tanggal terakhir Karena memiliki nilai sejarah Di mana para pemuda muncul menjadi pemimpin di tanah air Karena itulah Anang pun meletakkan harapan besar Jika kelak dewasa, baby Arsyah bisa menjadi sosok seorang pemimpin Hari itu sangat bagus lah menurut kita Bila itu hanya kita pilih tanggal ini Dan bukan nilai sejarah yang sudah Katik znaj 5 Pemuda Harapan kita Kita banyak mengharapkan Sekarang orang muda-muda Panya Arsya Akbar Pemuda Arsya kan dari Arasi Dari Arsi juga Artinya kakak Atau singgah sana Pakak nanti kak Nah kalau Baru-baru jelas Ya pemuda ya pemuda Usai melahirkan baby Arsya Asanti mengaku sangat senang Telah melewati masa-masa dimana dirinya Harus berjuang melawan rasa sakit Namun belum lagi rasa sakit terdak Akibat operasi cesar Asanti harus menghadapi tingkah laku Arsi putri pertamanya Yang merasa cemburu dengan kehadiran adik barunya Itulah mengapa kemudian Asanti merasa perlu berbagi tugas bersama Anang Dalam mengasuh baby Arsi dan baby Arsa Yang jarak usianya relatif berdekatan tersebut Aku alhamdulillah yang ini Memang masih operasi Rasanya sama aja ya Cuma yang kedua tuh kan karena yang di black Yang dibuka kan yang kemarin Yang di pas buka Arsi tuh rasanya Mungkin lebih sakit Abisannya gitu Dari 2 hari ini Yang ditambah sakit karena kan aku berusaha ngasih Arsi Sampai tadi gitu Jadi aku udah mulai bolak balik Terus hari pertama udah turun Udah apa itu agak sakit Tapi aku alhamdulillah banget Asinya waktu Arsi Karena perempuan kali ya Dia gak jango Kayak untuk Mau apa kayak ngenyotnya gitu Anak laki-laki tuh Aduh bener-bener dianya Apa Jago gitu Jadi akunya juga asinya kerangsang Dan asinya juga Asinya juga gampang Jadinya keluarnya jadi banyak Jadi hari kedua aja Tadi ini udah bengkak-bengkak Alhamdulillah Cuma kesian Arsi sih Dia kayak Nyari perhatian Kayak mulai yang Kayak gini nih Kayak gini Ini gak bisa digam Kalau bundanya udah Maksudnya dia kayak Ya rewel Rada-rada begitu sih Tapi ya Mudah-mudahan Sebentar aja Nanti mudah-mudahan lama-lama Kan juga udah ngerti Jadi kita juga memang Harus buat tugas Gimana caranya Supaya dia gak ngerasa Ter Padahal kita gak Termisikan dia Cuma kan aku lagi sakit banget Perut Apa jahitan sakit Ngasih susu Karena hari-hari Gimana lagi sakit-sakitnya banget Jadi kalau Jadi aduh gitu Karena kan kalau asing Itu harus Terusukur Sama suami Sama orang sekitar Jadi kalau gak Kesuper tuh Rasanya kayak Akunya jadi stres gitu Waktu ars itu aku Gak keluar karena stres Baru pertama Panik sakit Apa Kalau ini udah Lebih Pengalaman Pengalaman Jadi alhamdulillah Masih mau kemana sih Alhamdulillah Ini kayak gini Lihat nih Nah kan Balak-balik Sudah sempit Mereka Sebelumnya Anang mengaku Jika istrinya Tidak keberatan Ia mau memiliki Anak lagi Dari Ashanti Mendengar hal tersebut Ashanti pun Seakan menyetujui Keinginan suaminya Karena bagi Ashanti Dirinya memang Selalu senang Jika melihat Kelucuan bayi Ketika baru saja Terlahir ke muka bumi Sampai jumpa Tapi alhamdulillahnya apa Mereka kan udah gede-gede nih Kita udah mulai Kehilangan anak-anak Artinya waktunya Terus mereka udah sibuk kuliah Les Pacaran Dan lain-lain Alhamdulillah Adik-adiknya masih kecil Jadinya Mempunyapacar Memhibur Emang peduk jil dong Kenaku Setiap anak Setiap anak Bawa di cekis Setiap anak Membawa di cekis Kadang kalau lihat anak Pas lahir Ih lucu Mempunyap lagi Mempunyap lagi Gitu kan Pas udah gede Kayak aku gitu gimana Aduh Aduh Tapi alhamdulillahnya apa Mereka kan udah gede-gede nih Kita udah mulai Kehilangan anak-anak Artinya waktunya Terus mereka udah sibuk kuliah Les Pacaran Dan lain-lain Alhamdulillah Adik-adiknya masih kecil Jadinya Mempunyapacar Memhibur Emang peduk jil dong Kenaku Ya senangnya melihat kebahagiaan mereka ya Pemirsa Ya walaupun nih Kalau baby Arsy Dulu kan Begitu lahiran Disiarkan secara langsung Baby Arsy Enggak Tapi gak apa-apa Yang penting Lahiran secara sehat Dan juga bisa memberikan cerita Dari Asyanti Dan mungkin sekarang sudah pulang ya Sudah bisa di rumah Dengan keluarga lengkapnya Sekali lagi Selamat untuk Asyanti Dan juga mas anak Oke dan selanjutnya Ini ada yang terharu nih Pemirsa Yaitu Rosa Kira-kira terharu Kenapa ya Karena nih katanya Rosa berjumpa Dengan seorang fotografer Yang berusia 75 tahun Siapakah sosok tersebut Kita akan menantikan berita Saat lagi tetap di Inside Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton